Berserai dengan papa aja, dengan bibit mama gak akan satu-satunya lagi Oke daikah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai candy looper pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama mas mimin sarmin Yang akan membawakan satu bocoran alur cerita yang datangnya dari love story the series Yang mana kali ini kita bakalan dikejutkan dengan Wilantara yang saat ini benar-benar sudah bercerai dengan Dinda Dan saat ini Dinda pun kapok sekali ya guys karena dia pun saat ini menangis tiada henti Ketika Wilantara meninggalkan rumah dan juga keluarganya saat ini Karena Wilantara sudah habis kesabaran dan dia pun selalu disalahkan di mata Dinda Dan saat ini Dinda pun benar-benar akan menyesal seumur hidupnya ya guys Karena dia telah membuat Wilantara pun menjadi sudah tidak kuat untuk menghadapi sifat dari Dinda Dan Ken pun tidak ingin melihat Wilantara dengan Dinda pun bercerai terlebih maudi Dan dia pun saat ini benar-benar menyayangkan kalau ternyata Wilantara sudah bercerai dengan Dinda Dan semoga saja Wilantara akan segera mendapatkan pengganti dari si Oncom Dinda yang lebih baik dari dirinya Tapi sebelum lanjut lagi Mas Mimido akan nih agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya Amin amin ya robbal alamin Dan kita pun akan melihat Wilantara yang meninggalkan rumah dirinya sendiri Dan saat ini Rama yang tidak akan mencegah kepergian Wilantara Karena dia selalu membelah si Oncom Dinda ya guys Tapi sebelum lanjut lagi Bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede Seperti channelnya para tetangga Dan kita pun akan melihat kesedihan Madinah Dikala saat ini Jidan menikah bersama dengan orang lain Dan saat ini pernikahan Jidan pun akan segera dilangsungkan ya guys Dan semoga saja Jidan dan wanita tersebut akan bahagia untuk selama-lamanya Dan bisa membuat dirinya pun menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar mereka Dan semoga saja pernikahan mereka menjadi mawadah sakinah dan warohmah ya guys Dan semoga saja ini akan membuat Jidan pun akan bisa move on dari Madinah Dan akan melupakan semua tentang masa lalunya Namun kesedihan Madinah terpancar dari raut wajahnya ya guys Yang saat ini melihat Jidan menikah bersama dengan orang lain Dan semoga saja Madinah pun diberi kesabaran Dan akan segera melanjutkan hubungannya bersama dengan Hatar Karena saat ini Hatar pun sudah benar-benar yakin kalau ternyata Madinah memang orang yang baik Tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung nih di channelnya Mas Mimin Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalkan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Dan kita pun sudah melihat saat ini si Rama yang selalu membelah Dinda ya guys Dan dia pun menginginkan perceraian ini terjadi Dan semoga saja Karma pun akan datang kepada Dinda dan juga si Rama Karena selama ini sudah banyak jahat terhadap Wilantara ya guys Padahal Wilantara benar-benar orang baik dan bijaksana terhadap semua orang Tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan nih agar pemain dan kru sinetron Love Story The Series Selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya Dan kita pun akan melihat Faisal bersama Dona Yang benar-benar menyesal ketika saat ini telah melihat Jidan menikah bersama dengan orang lain Dan rencana Dona saat ini ternyata gatot alias gagal total ya guys Ingin menjodohkan kembali Jidan dan juga Madina Dan semoga saja Dona pun akan segera mendapatkan Karma dari semua perbuatannya ini Yang memisahkan Hatar dan juga Madina Tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan nih agar sinetron Love Story The Series episode-nya Semakin panjang dan semakin seru untuk kita saksikan Dan jangan lupa agar tetap bertengger menjadi rating yang terbaik ya guys Amin amin ya robbal alamin Dan kita pun akan melihat Hatar nih yang akan dibuat oleh Eddie Untuk tidak mencintai Madinah dan harus melupakan Madinah selama-lamanya Dan saksikan kelengkapan sinetron Love Story The Series Yang selalu tayang setiap hari di SCTP1 untuk kita semua Namun hanya itu saja yang dapat Mas Mimin sampaikan Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Waktunya Mas Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh